puisi ini berjudul negeri para bajingan sekali lagi kalau kamu menganggap ini negara bajingan kenapa kamu masih tinggal disini pulang kamu ke negeri leluhurmu di Arab yaman sana bajingan kamu kurang ajar ya udah ditolong hidup enak disini lumpang di negeri orang masih berlaku kurang acar gak sopan kamu dengan orang-orang musadka lain negeri para bajingan puisi ini berjudul para pecundang Pakai para pecundang Republik sampai kapan kalian buta dan tulih untuk melihat kemajuan dan perkembangan bangsa ini jangan hanya karena ambisi politik kalian mencacimaki bangsa sendiri puisi berjudul negeri para bajingan Mbak ini cantik mantan penyiar seharusnya berucap itu yang menyejukkan mempunyai wawasan kata-kata yang lebih enak didengar mungkin latah karena sekarang lagi tren dengan kata-kata itu jadi anda percaya diri wajah secantik anda tidak secantik hatimu tema siapa siapa lawan Anies di 2024 karena memang untuk saat ini Anies tidak ada lawan seperti itulah ulah Rahma Sarita salah satu buzzer militan Anies Baswedan yang menyamar sebagai jurnalis dan presenter kenapa dia termasuk buzzer militan Anies karena produk kontennya banyak memuat ujian untuk Anies dan tak pernah mengkritik Anies sebaliknya konten Rahma Sarita banyak yang menyudutkan pemerintah atas nama kritik tapi faktanya banyak terdapat hoax yang dia sebar di berbagai kanal mungkin karena sama-sama berdarah Timur Tengah Rahma Sarita selalu setia membela Anies namun bila melusuri jejaknya warga Nusantara pasti kaget sebab Rahma Sarita adalah salah seorang keturunan Timur Tengah yang menghina Pancasila semaunya sendiri akibat ulahnya itu Rahma Sarita dipecat dari pekerjaan sebagai staff di MPR artinya diantara para pembela Anies bukan hanya Rizik Sihab saja yang bebas menghina Pancasila semaunya sendiri Rahma Sarita juga masuk dalam daftar pendukung Anies yang mudah menghina Pancasila semau pikirannya sendiri seperti ini jejak Rahma Sarita oke guys sebelum melanjut menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe nyalain loncengnya like dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua ya guys belum selesai masalah Roki Gerung terkait pernyataannya yang diduga menghina Presiden Jokowi dengan kata-kata bajingan tolol dan pengecut guys beberapa waktu yang lalu kali ini terjadi lagi dan ini dilakukan oleh seorang wanita yang bernama Rahma Sarita dimana beberapa waktu yang lalu Rahma Sarita ini guys membuat geger dengan karya puisinya dimana puisi tersebut dimaksudkan untuk mengkritik pemerintah guys sebenarnya kalau dalam konteks mengkritik saya pikir gak ada masalah ya dan semua orang pasti tahu itu gak ada masalah gitu tapi yang kemudian membuat geger karena pemilihan diksinya guys lagi-lagi oleh sebagian masyarakat dianggap tidak etis seperti yang pernah dilakukan oleh Roki Gerung bedanya kalau Roki Gerung dia mengatakan Jokowi Tolol dan pengecut sementara Rahma Sarita dia mengatakan negeri para bajingan jadi sifatnya lebih umum guys daripada pernyataannya Roki Gerung beberapa waktu yang lalu tersebut ya tapi yang jelas mereka sama-sama menggunakan kata bajingan itulah sekali lagi yang kemudian dianggap tidak etis oleh sebagian besar masyarakat oke sebelum saya lanjut yuk kita simak dulu puisi lengkapnya berikut ini guys puisi ini berjudul negeri para bajingan inilah cerita tentang negeri para bajingan kebijakan dan proyek pembangunannya hanya untuk cari cuan pendidikan, kesehatan, bahkan hukum jadi barang dagangan fonis bisa dapat potongan status tersengka tergantung orderan subsidi tergantung pesanan pokoknya semua tergantung kepentingan jangan tanyakan soal keadilan inilah negeri para bajingan pejabatnya banyak yang korupsi sepertinya sudah tuman transaksi janggal ratusan triliun tinggal kenangan inilah cerita tentang negeri para bajingan utang jadi andalan tanah air pun digadaikan inilah negeri para bajingan yang modalnya hanyalah kebohongan dan senjatanya hanya menebar ketakutan dan perpecahan antar kelompok dibentur-benturkan dan jangan coba-coba untuk kritik atau meneriakan kebenaran karena kau akan dianggap sebagai ancaman bajer pun dikerahkan dan tak lama kau juga akan jadi tahanan inilah negeri para bajingan dimana pemimpin dan keluarganya ingin berkuasa sepanjang zaman segala cara dihalalkan inilah negeri para bajingan jangan tinggal diam kawan lawan kebejatan tak perlu menunggu MK membuat keputusan karena semua lembaga negara sudah menjadi dagelan buruh mahasiswa dan rakyat semua adalah tumpuan untuk merebut kembali negeri dari tangan para bajingan sekaranglah waktunya perubahan ya guys itulah puisi Rahma Sarita dengan judul negeri para bajingan yang sempat membuat geger ya bahkan ya sampai hari ini masih banyak netizen yang berkomentar ya nah sebenarnya guys puisi tersebut ya itu sebagai bentuk kritik Rahma Sarita terhadap pemerintah sekali lagi ketika berbicara kritik saya pikir itu gak ada masalah gak ada persoalan hanya saja memang ya ini yang menjadi masalah karena diksi tadi yang dipakai oleh Rahma Sarita kata bajingan itu guys itulah yang kemudian banyak masyarakat yang menganggap bahwa itu tidak layak untuk digunakan ya dan sebenarnya guys kalau kita lihat isi daripada puisinya saya secara pribadi sih sebenarnya ada beberapa poin yang menurut saya ya setuju ya karena memang seperti itulah faktanya misalnya ketika dikatakan bahwa inilah cerita tentang negeri para bajingan kebijakan dan proyek pembangunan hanya untuk cari cuan pendidikan kesehatan bahkan hukum jadi barang dagangan fonis bisa dapat potongan status tersangka tergantung orderan nah ini saya rasa sesuai guys ya walaupun tidak semua hukum itu bisa diperdagangkan ya kalaupun ada itu oknum saja tapi rasa-rasanya memang yang kita rasakan sebagai masyarakat di bawah ya ya seperti itu kondisi hukum kita saat ini guys kemudian dikatakan disini inilah negeri para bajingan pejabatnya banyak yang korupsi sepertinya sudah tuman ini juga sepertinya fakta guys ya bahwa masih banyak pejabat-pejabat kita yang melakukan korupsi intinya guys di puisi ini jujur saya secara pribadi ada beberapa poin yang saya setuju karena memang seperti itulah realitanya yang kita rasakan tapi memang juga harus diakui bahwa banyak juga yang ngawur isinya gitu misalnya seperti dikatakan bahwa inilah negeri para bajingan yang modalnya hanyalah kebohongan dan senjatanya hanya menebar ketakutan dan perpecahan antar kelompok dibentur-benturkan dan jangan coba-coba untuk kritik atau meneriakan kebenaran karena kau akan dianggap sebagai ancaman nah ini yang saya bilang ngawur guys ya kalau kemudian kasus Rocky Gerung kemarin itu yang dijadikan acuan sehingga menurut dia orang itu tidak boleh mengkritik saya pikir tidak fair guys ya karena apa karena Rocky Gerung itu sebenarnya melakukan kritik itu bukan hanya kemarin itu saja bahkan semenjak Presiden Jokowi di periode pertama Rocky Gerung sudah aktif melakukan kritik-kritik terhadap pemerintah berbagai macam kritik berbagai macam diksi yang dia pakai gitu tapi nyatanya sampai hari ini kan aman-aman saja gitu bahwa kemarin itu sempat ada pelaporan yang dilakukan oleh para relawan Jokowi itu karena sudah dianggap melampaui batas sudah dianggap offside karena bagaimana mungkin guys ya kita bisa diam saja sebagai orang yang mendukung Presiden Jokowi apalagi relawannya ketika Presiden dikatai bajingan tolol dan pengecut jadi kalau sekali lagi guys ya kalau penulisan puisi ini kemudian Rahma itu berpatokan pada kejadian kemarin yang dialami oleh Rocky Gerung itu saya pikir tidak fair dan bahkan saat dia mengatakan bajingan pun dalam puisi ini ya nyatanya gak ada masalah kan gitu makanya sekali lagi terhadap isi ini saya tidak sepakat guys gitu selanjutnya ini yang saya pikir juga kurang pas guys ya bahkan sama sekali tidak benar ya inilah negeri para bajingan dimana pemimpin dan keluarganya ingin berkuasa sepanjang zaman segala cara dihalalkan nah ini kalau diperuntukkan ke Presiden Jokowi saya pikir tidak benar ya apalagi sekarang kan sudah jelas calon atau para calon Presiden ya ada Prabowo ada Ganjar kemudian ada Anies Baswedan walaupun masih statusnya baca pres ya belum capres tapi setidaknya ada kepastian bahwa pemilu akan dilaksanakan sehingga ketika dikatakan bahwa kalau yang dimaksud maksud saya ini adalah Presiden Jokowi yang ingin memimpin sepanjang zaman dan keluarganya menurut puisi ini saya pikir kurang pas guys ya guys itulah puisi Rahma Sarita yang membuat geger karena dianggap kurang etis pemilihan diksinya terutama di kata bajingan sekian video kali ini dan terima kasih